Intro Berkunjung ke Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan Wali Kota Manado Viki Lumentut Bersama rombongan disambut PLH Bupati Toraja Utara Rede Ronibare pada Senin 12 April 2021 di kantor gabungan Dines Marante Dalam kunjungan kerja tersebut, Wali Kota Manado didampingi istrinya Guna membangun jaringan kerjasama di sektor pariwisata Dimana diketahui Wali Kota Viki Lumentut Sebelum berkunjung ke Toraja telah meresmikan rumah tongkonan di Manado Sebagai salah satu ikon tujuan wisata Selain membangun jaringan kerjasama pada sektor pengembangan pariwisata Wali Kota Manado bersama rombongan forum kerukunan umat beragama atau FKUB Juga menjalani hubungan silaturahmi dengan FKUB Toraja Utara Acara yang dihadiri unsur for kopimda tersebut Dilanjutkan dengan bertukar oleh-oleh khas daerah masing-masing Dan perjamuan makan bersama sambil disuguhkan tarian khas Toraja Yang menambah suasana keagraban antara kerukunan Manado dan warga Toraja Wali Kota Manado Viki Lumentut yang dikonfirmasi mengatakan Dalam kunjungan kerja di dua kabupaten yang ada di Toraja Banyak yang bisa dibangun dalam hal kerjasama Terutama pada sektor pariwisata yang ada di Toraja maupun yang ada di Manado Saya telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Utara Toraja dan Toraja Utara Untuk bagaimana kemudian melakukan kerjasama dalam bidang pariwisata Baik terima kasih Sekali lagi senang boleh ada di Toraja Utara Dengan camputan yang sangat hangat Saya Wali Kota Manado bersama tim 55 orang Dan dua daerah kami kunjungi sama potensinya Yang bisa kita kerjasamakan Pertama merawat kerukunan Kemudian yang kedua potensi wisata yang bisa kita saling melengkapi Antara Manado dan Tanah Toraja serta Toraja Utara Tentu sekembali dari tempat ini kami ingin tindak lanjuti Apa yang kami temui di hari ini Saya akan mengirimkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Manado untuk datang berkunjung Bisa bertemu dengan Kepala Dinas Pariwisata di Toraja Utara Dan juga di Tanah Toraja untuk bisa membangun program bersama Untuk bagaimana mengajak turis yang datang di Manado boleh datang ke sini Atau sebaliknya dari Toraja berangkat ke Kota Manado Jadi kita sesekal mungkin saya akan mengirimkan tim untuk bersama Satu yang menarik Pak di Manado Belum lama ini kan ada peresmian tongkonan di sana Bagaimana kemudian masyarakat di sana menerima masyarakat Toraja Utara mendirikan tongkonan Baik terima kasih Menado sama saya pikir dengan di Toraja ini Kita dalam masyarakat terbuka Menerima siapa saja yang penting Mau datang dan tinggal menjaga dan merawat kerukunan Kedamaian di tanah yang ditinggal ini Termasuk Manado Dan program-program yang kami lakukan Mengangkat setiap potensi seni budaya daerah Untuk ditampilkan di Manado sebagai kota tujuan wisata Dan apa saja yang menjadi bagian yang bisa menarik wisatawan Saya coba angkat Salah satunya adalah bagaimana menampilkan budaya-budaya yang ada di masing-masing suku dan etnis Maka kerukunan keluarga Toraja Sulawesi Utara Khususnya yang ada di Manado Mereka berbicara dengan saya Itu difasilitasi oleh Pak Raimal Yesaya Dengan kerukunan keluarga Toraja Sulawesi Utara Menghasilkan komitmen untuk membangun tongkonan Yang menjadi simbol dari Toraja di Manado Dan saya memberikan ruang itu Ada taman, tanah yang kami siapkan Dan akhirnya terbangun Dan telah diresmikan Menjadi daya tarik baru untuk wisata Taman itu dimulai dari tongkonan Dan nanti akan dibangun rumah-rumah adat dari suku-suku yang lain Sehingga menjadi objek wisata baru Jadi penerimaan masyarakat tentu sangat positif Dan saya berterima kasih Kalau masyarakat Toraja dan Toraja Utara juga akan mendukung Kehadiran tongkonan Masih kurang baru rumah induknya masih mau dibangun Yang lumbungnya itu Sementara ketua FKUB Toraja Utara Pendeta Musa Salusu mengatakan Kedatangan wali kota bersama FKUB Dari Manado ke Toraja untuk berbagi pengalaman Dalam menjalin dan menjaga hubungan tali silaturahmi Antar kerukunan Kita bersyukur bahwa Saudara-saudara dari Manado FKUB dan pemerintah Bisa membagi kepada kami disini Bagaimana merawat kerukunan umat beragama disana Itu akan memberikan inspirasi kepada kami juga Untuk bisa lebih giat merawat kerukunan Walaupun sebenarnya kerukunan sudah tercipta Tetapi kalau tidak dikawal kerukunan ini Bisa menimbulkan gesekan-gesekan Disamping itu Belajar kepada saudara-saudara dari Manado Dimana walaupun kerukunan disana sudah terpilihara dengan baik Tetapi tetap ingin belajar kepada daerah-daerah Yang sudah penuh dengan kedamaian Kerukunan Supaya semakin memperkuat program-program kerukunan Kami juga berusaha Jika Tuhan berkenan Akan belajar kepada daerah-daerah Yang memang kerukunan sudah terpilihara disana Supaya kita diinspirasi Dan makin kuat kita merawat kerukunan Sebab Kalau kerukunan kita jaga Kita perkuat Maka negara ini bisa kuat Tetapi kalau kurun kerukunan tidak ada Maka negara ini bisa goyang Maka itu peran kita dalam rangka memperkuat bangsa ini Kerukunan harus dirawat dengan maksimal Diketahui wali kota Manado Tiba di Toraja melalui bandara Toraja Dan disambut langsung oleh kepala kejaksaan negeri Tanah Toraja Jeffrey Penanging Makapetua Kemudian melanjutkan perjalanan Ke rumah jabatan Bupati Tanah Toraja Selain berkunjung ke Ruja Bupati Wali kota Manado bersama rombongan Juga menyambangi kantor kejaksaan negeri Tanah Toraja Dimana suasana keagraban sebagai sahabat lama Antara Jeffrey Penanging Makapetua Dan wali kota Manado terlihat begitu mencarikan suasana di ruang kerja Kajari Tanah Toraja Jadi begini, pak wali kota Manado itu Beliau tuh sahabat teman lama saya Waktu saya bertugas di Sulawesi Utara Jadi sebelum beliau menjadi wali kota Kan beliau ini wali kotanya sudah dua periode Sebelum wali kota Manado Beliau tuh sekretaris daerah kota Manado Sebelum sekretaris daerah kota Manado Beliau tuh kepala dinas di provinsi Sulawesi Utara Nah saya berteman sejak itu sudah lama Lama sekali kami berteman sama-sama Berarti kunjungan persahabatan? Ya kunjungan persahabatan Karena beliau ada kunjungan ke daerah sini Saya menyambut beliau Waktu beliau datang di Toraja Dari bandara Jadi waktu ke kantor itu Itu kunjungan persahabatan Kangen-kangenan namanya Satu 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 Membangun kerjasama di bidang pariwisata. Saya kira itu sangat baik ya, positif dan menurut saya itu juga strategis. Karena kita akan saling melengkapi. Manado punya keunikan dari segi laut, taman laut, makanan khas yang di pantai seperti di Losari kan. Mereka punya pantai juga yang sangat baik dari kuliner. Jadi pantainya, kulinernya dan taman lautnya. Nah, kita di Toraja kan punya gunung, punya keunikan budaya, seni, masyarakatnya ramah, kuliner juga yang unik. Jadi saya kira itu sangat baik kalau dilakukan secara tertulis antara pemerintah Tanah Toraja, pemerintah Toraja Utara dengan kota Manado. Itu sangat baik, saling melengkapi. Dari Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Tim Jurnal TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!